Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya oke terima kasih selamat menonton Baik ibu saya terima kasih anda masih bersama kami di I'm possible dari impossible jadi I'm possible karena ini masih awal bulan di tahun baru tadi kita harus tetap mempertahankan semangat ini ngomong-ngomong tentang semangat kita juga bersemangat ingin kepoin instagramnya Mas Belva karena Mas Belva ini kan kaum milenial jadi alias juga di instagram jadi kalau kita kan kaum netizen jadi pengen juga ya kepoin instagramnya Mas Belva oke mohon izin ya Mas ya silahkan kalau begitu kita lihat sama-sama ya Mas boleh disini Mas ini dia ini Mas Belva ini lagi kunjungan ya sama Pak Presiden ya pertama kali kunjungan ke provinsi Banten boleh diceritakan Mas waktu itu apa kunjungannya mengenai apa ya jadi waktu itu kunjungan kerja dengan Presiden pertama kalinya diminta dan itu ya itu bersyukur banget bisa memahami masalah di segala sektor ya jadi awal kita ada sidak di RSUD Cilegon jadi Pak Jokowi datang langsung bertanya kepada pasien pakai BPJS nggak apa masalahnya dan itu bener-bener sidak karena waktu itu Gubernur Banten nanya pun nggak dikasih tahu kalau kasih rahasia ya saya bisa lihat sendiri disitu yang kedua waktu itu perindustrian ada peresmian pabrik petrokimia yang baru dan yang terakhir waktu itu juga peresmian ruas jalan tol dari Banten ke Jakarta baik ya bukan hanya ini kita juga mau kepoin yang lain juga nih yang berikutnya adalah nah ini dia kalau ini apa ini mas ini sama orang tua sama ibu orang tua bukan pacar ya ini memang postingan ibu memang lagi memeluk dari belakang tapi kita pengen tahu sih sebenarnya untuk Mas Belfa sendiri apa sih artinya ibu untuk Mas Belfa arti ibu arti ibu menurut saya ya segalanya sih maksudnya orang yang paling penting dalam hidup saya saya ini foto waktu itu ya lagi nunggu dan ibu saya capek ketiduran di pundak saya yaudah saya selfie aja jadi selfie tapi kalau saya melihat foto ini ya bener dibalik sosok orang hebat ada orang yang jauh lebih hebat lagi yang selalu men-support di belakangnya ya jadi itu luar biasa sih 18 kali bolak-balik yang terjemput dari sejak kecil Miss Mary juga mau kepoin Instagramnya Mas Belfa apa lagi nih kita lihat lagi yang berikutnya oke astaga nah wow Mas Belfa bisa ini main gitar juga kita coba aja langsung lo pake gitar kita coba Mas Belfa bisa main gitar disini nyanyi sama kita disini coba waduh 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 ini salah 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 ya salah salah yang beda nih karena bisanya ukulele kalau ini gitar saya gak bisa nih oh iya iya warnanya sama tapi ternyata beda dan ini udah lumayan gitar lele kalau ini gitar lele ini nih ini padahal di posnya udah lumayan lama loh ini tipnya lumayan tapi ini apa? kondisinya lagi apa nih ceritanya? kok pake bawa-bawa ukulele? oh ini lagi ini waktu masih di Amerika waktu itu kuliah ya sama temen-temen aja kita ya nyanyi-nyanyi bareng lah kumpul-kumpul bareng aja waktu itu oke ya setengahnya beda mas apa? mau loh kok ini jadi bumerang? performa yang ini bisa ukulele nah aku bisa main gitar tapi dari dulu sampe sekarang kuncinya itu-itu aja itu-itu jadi gak berkembang-berkembang kita mau nyanyi apa nih? oh oke bisa kan ternyata? biasa oke oke karena ini tahun baru semangat baru kita berbicara tentang mimpi ya oke mimpi itu harus tinggi biar bisa kita kejar jangan diketawain ya oke apa? lasir pelangi boleh kita mimpi nah nyanyi bareng ya oke mulai mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia belah iya tanpa lelah sampai engkau meraihnya laskar pelani takkan tergant waktu bebas segitu aja ini nantai akhirnya kena bumerang tapi oke sih itu salah satu lagu yang inspiratif banget ya yang mengingatkan kita untuk bermimpi harus tinggi tapi kita juga harus punya komitmen tinggi untuk bisa mengejar untuk meraih mimpinya ini kayaknya kalau main gitar dijadiin resolusi aja tahun 2020 harus memperlancar kunci gitar lagi nih berbanyak kuncinya ya iya oke kalau gitu kita mungkin kasih kesempatan nih kalau dari tadi kita yang nanya mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya langsung ke Kak Belfa ya masih muda soalnya silahkan ada yang mau bertanya kepada Kak Belfa oke baik mbaknya perempuan langsung yang pengen tanya diperkenalkan ya namanya siapa silahkan perkenalkan nama saya Yuni saya ingin bertanya kalau dulu kan orang tua bilang belajar dulu baru pacaran betul nah sekarang kan kakak udah belajarnya bener terus udah mapen juga ganteng juga pokoknya udah pakai komplit iya oke jadi udah punya pacar belum? hahaha betul ini sebelum tadi mbak Yuni namanya ya iya mbak Yuni sendiri sudah punya pacar? jujur deh bisa jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi ya bisa jadi enggak ini kayaknya tergantung jawabannya bisa jadi ini sering pasti ditanya sering pasti ditanya ya intinya ya kalau dulu sekolah sih enggak ya karena kan ya emang harus fokus dengan tujuan tadi jadi ya jangan terdistraksi oleh yang lain-lain dulu nah kalau yang sekarang mungkin ya mohon doanya saja hahaha jadi belum ya belum mohon doanya saja akan mendapatkan jodoh yang baik di tahun 2020 ya amin 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 oke tapi salun udah ada apa belum? apa? salun udah ada belum? bisa jadi hahaha oke kalau begitu sekarang kita kembalikan lagi ke mbak Yuni mbak Yuni gimana? jadi sudah punya wacar apa belum? belum belum iyaaah tapi kan mimpi aja dulu kan mimpi aja dulu mulai dari cita-cita mimpi adalah murci ya mimpi adalah gunung hahaha tapi memang sih kalau kita berbicara tentang tahun baru pasti punya banyak target punya semangat nah kalau tadi kita sudah mendengarkan banyak banget resolusi-resolusi untuk Belfast sendiri nih apa resolusi di tahun 2020 ini dan gimana caranya supaya anak-anak muda juga bisa terus semangat untuk bisa mengejar mimpi-mimpi itu oke nah untuk terus semangat ya jadi menurut saya ada dua sih satu adalah selalu mau untuk belajar karena kita itu ada di era yang semuanya akan berubah 2020 ini akan berubah dari tahun 2019 jadi yang paling penting itu adalah semangat untuk terus belajar jangan cepat puas saya pun setiap hari selalu belajar gitu yang kedua adalah tadi nyemplung aja coba aja kalau misalnya suka dengan suatu sektor suka dengan suatu proyek mulai aja karena disitulah kalian akan belajar tentang diri sendiri apa yang kalian suka apa yang kalian tidak suka dan apakah kalian benar-benar passionate di bidang itu gitu oke baik ini arti terapian dari tahun 2020 betul pesan langsung dari Mas Belfa staff khusus Presiden Republik Indonesia oke Miss Mary kira-kira apa kesimpulan yang mungkin bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini apalagi ini mengenai tahun baru dengan semangat baru dan target baru oke jadi pesan possible Mary Riana di tahun 2020 di awal tahun ini tahun baru harapan baru awal yang baru semangat untuk terus memperbaiki diri raih banyak prestasi bukan hanya saat tahun baru aja tapi ingat di hari-hari lainnya juga bukan hanya semangat saat di awal saja tapi juga konsisten menjalankan apa yang sudah direncanakan ingat jangan buat resolusi kalau semangat kamu kayak kembang api heboh dan seru sih tapi cuma bentar abis itu langsung mati jangan hanya sekedar buat resolusi tapi juga harus diniatkan menjadi sebuah aksi apa yang kurang di hari kemarin jangan disesali tapi yuk kita koreksi kita perbaiki agar tahun ini bisa lebih baik lagi tahun baru saatnya buat pencapaian yang baru tahun baru saatnya kita pun bisa mengupgrade hidup kita dengan langkah-langkah yang semakin maju oke oke baik terima kasih banyak Miss Meri dan tentunya juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk hadirin yang sudah hadir di studio dan tentunya untuk pemirsa atas perhatiannya terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Gapak terima kasih semoga amanah dengan tugasnya yang baru ini dan terima kasih yang pastinya kita akan terus memberikan motivasi kepada anda semuanya dimanapun anda berada melalui program ini IMPOSSIBLE dari IMPOSSIBLE jadi IMPOSSIBLE selamat malam terima kasih terima kasih ya kamu sudah menonton IMPOSSIBLE episode kali ini nah untuk kamu yang ingin nonton langsung IMPOSSIBLE di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp disana akan ada langkah-langkahnya dan pendaftaran gratis jadi tunggu apa lagi daftarkan diri kamu sekarang juga bawa teman yang banyak dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV oke di aplikasi Merry Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya artikel yang up to date post inspirasi koleksi merchandise workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax